selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tujuan pembelajaran yang ketiga siswa dapat menyebutkan minimal 4 sikap agar terwujud persatuan dalam keberagaman teman sekolah dengan benar jadi materi kita hari ini yang pertama huruf kapital yang kedua cara menjaga kebersihan lingkungan dan yang ketiga persatuan dalam keberagaman ayo kita membaca pemuda bersuling ajaib dahulu kalah berdapat sebuah kota yang terletak di kaki bukit malaga kota itu bernama kota hamelin penduduk yang tinggal di kota hamelin hidup dengan aman dan damai sayangnya kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan mereka suka membuang sampah di sembarang tempat hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus seiring berjaranya waktu jumlah tikus terus bertambah kota pun dipenuhi oleh kawanan tikus semua jalan dipenuhi para tikus banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya musibah yang menimpa kota hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain dari salah satu kota tersebut ada seorang pemuda yang datang ke kota hamelin pemuda itu bernama Satria ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran sebagai imbalannya sang pemuda meminta upah dua keping emas kepada setiap orang yang ada di hamelin warga hamelin setuju dan sepakat untuk membayar pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis para tikus mulai keluar dari persembunyian mereka berkumpul di sekeliling pemuda pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai setelah sampai sang pemuda langsung menjeburkan diri ke tengah sungai hal itu diikuti pula oleh para tikus ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam sejak saat itu penduduk kota hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang lagi sumbernya dari www.penulisdongeng.co.id nah dari dongeng ini masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital ya huruf kapital digunakan pada awal kata nama orang dan nama tempat kalau kemarin kita sudah belajar huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan awal tanda petik langsung sekarang kita belajar huruf kapital digunakan pada awal kata nama orang dan nama tempat selain itu huruf kapital juga ditulis pada setiap awal kalimat ayo kita berlatih bacalah kembali teks cerita pemuda bersuling ajaib temukan 5 kalimat dalam cerita yang di dalamnya memuat aturan penulisan huruf kapital tuliskan hasilnya di bawah ini kalimat yang pertama dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki bukit malaga nah dari kalimat ini kita dapat menemui huruf kapital di sini juga kita dapat menemui huruf kapital di sini juga kita menemukan huruf kapital pada awal kalimat dan juga nama kota kota hamelin kalimat yang ketiga penduduk yang tinggal di kora hamelin hidup dengan aman dan damai di sini juga sama awal kalimat dan juga nama kota kalimat yang keempat pemuda itu bernama satria awal kalimat dan juga nama orang kalimat yang kelima suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu huruf kapital di sini hanya digunakan pada awal kalimat nah sudah pahamkah kalian dengan penggunaan huruf kapital ayo mengamati perhatikan kembali cuplikan teks cerita berikut penduduk yang tinggal di kota hamelin hidup dengan aman dan damai sayangnya kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan mereka suka membuang sampah di sembarang tempat hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus nah coba amati gambar berikut dengan teliti manakah yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar berilah tanda jantang pada gambar yang sesuai gambar yang menunjukkan sedang menjaga kebersihan lingkungan sekitar gambar yang pertama Udin sedang bermain ayunan ini tidak ya gambar yang kedua para warga sedang bekerja bakti di sekitar sungai ya ini menunjukkan kebersihan lingkungan tandanya centang gambar yang ketiga Udin sedang membuang sampah di tempat sampah ini juga menunjukkan menjaga kebersihan lingkungan gambar yang keempat Udin terpeleset oleh kulit pisang tidak ya ini tidak menunjukkan kebersihan lingkungan karena ada orang yang membuang sampah sembarangan ayo kita mengamati amati kembali gambar berikut disitu terlihat ada Udin, Siti dan para warga yang lain sedang berkerja bakti membersihkan lingkungan Udin dan teman-teman sedang kerja bakti Udin dan teman-teman berbeda agama mereka juga berbeda suku bangsa tidak hanya itu jenis kelamin mereka pun berbeda walaupun berbeda mereka hidup berpun dan akrab mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman menurutmu sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-teman hingga tercipta persatuan nah sikap apa saja yang dimiliki Udin dan teman-teman sehingga terwujud persatuan yang pertama saling menghargai sikap yang kedua saling menghormati sikap yang ketiga saling menjaga sikap yang keempat saling peduli sikap yang kelima saling tolong menolong dan sikap yang keenam tidak membeda-bedakan itulah beberapa sikap yang dapat mewujudkan persatuan dalam keragaman kesimpulan pembelajaran yang pertama huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan awal penulisan nama tempat dan juga nama orang yang kedua cara menjaga kebersihan lingkungan yang pertama membuang sampah di tempatnya yang kedua rutin bekerja bakti membersihkan lingkungan yang ketiga tidak mengotori selokan agar air mudah mengalir kesimpulan yang ketiga contoh sikap agar terwujud persatuan saling menghargai tidak membeda-bedakan suku atau agama saling menjaga dan tolong menolong kita masuk ke evaluasi tema 8 sub tema 4 pembelajaran 2 hari Rabu 28 April 2021 untuk penilaian KI 3 nya soalnya nomor 4 huruf kapital selalu digunakan dalam penulisan awal titik-titik dan penulisan nama titik-titik 5 tuliskan satu cara menjaga kebersihan lingkungan 6 saling menghormati adalah contoh sikap agar terwujud nah ini untuk penilaian KI 3 untuk penilaian KI 4 tema 8 muatan pelajaran PPKN adalah tuliskan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman yang pernah kalian lakukan di lingkungan rumah kalian jangan lupa diseporkan ke bapak ibu guru ya sampai disini dulu pembelajaran kita hari ini jangan lupa sholat 5 waktunya harus lengkap muroja dan hafalan tetap dilaksanakan selalu membantu orang tua dan selalu berperilaku hidup bersih dan sehat mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdallah bersama alhamdulillah yorraffil alamin bukuru akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati